Halo semuanya, kembali lagi bersama Indah Tutorial Di video kali ini, Indah mau buat tutorial cara membuat banner youtube atau sampul channel dan cara memasang banner di channel kita Intro Oke, sebelumnya disini kita membahas masalah banner atau sampul channel di video kali ini, Indah bakal jelasin langkah demi langkah membuat cara membuat banner yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan oleh youtube oke, jangan lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya oke, sebelum kita membuat banner youtube atau sampul channel, kita harus menyiapkan dua bahan dulu, yaitu ukuran banner dan background banner, kita pilih chrome oke, disini langsung aja kita type ukuran banner youtube ukuran banner youtube ukuran banner youtube nah, disini kita pilih gambar nah, disini ada banyak pilihan gambar-gambar yang sudah ada ukurannya nah, ini tuh membantu kita buat ngedit nanti ya teman-teman kita pilih aja disini aja banyak pilihan nah, disini bisa kita scroll kita pilih Indah pilih yang ini nah, Indah pilih ini ya Indah download langsung saja kita download nah, disitu satu foto sudah berhasil di download sekarang kita harus download bahan yang kedua nah, langsung aja kita type background banner youtube oke, langsung kita pilih gambar nah, disini banyak pilihan ya ini backgroundnya terserah kalian bebas sesuai selera kalian masing-masing ini cuma Indah kasih contoh aja Indah pilih ini ya ini juga bisa kalian scroll ke bawah bisa dipilih lagi oke, langsung saja kita download gambarnya kita pilih download gambar langsung download nah, disitu satu foto sudah berhasil di download oke sekarang kita udah punya dua bahan kita kembali aja nah, sekarang kita udah bisa mulai membuat banner youtube atau sampul channel langsung saja kita buat bannernya pakai aplikasi pixel lab nah, langsung kita pilih kalian juga bisa download aplikasi pixel lab secara gratis di playstore ya nah, jadi ini tampilan awal dari aplikasi pixel lab nah, disitu kita lihat di bawah ada beberapa menu ya nah, disini langsung aja kita pilih yang nomor dua dari kanan langsung kita pilih image size kita pilih custom nah, disitu ada youtube channel banner langsung kita pilih jadi kelebihan dari aplikasi pixel lab kita udah disediakan ukuran yang sesuai dengan banner youtube ya teman-teman nah, disitu ada youtube channel banner jika sudah, langsung pilih oke selanjutnya, buat teman-teman yang editnya pakai hp indah saranin buat mengaktifkan atau memastikan rotasi layar kalian ya biar nanti bisa memudahkan proses pengeditan biar nanti tampilannya bisa fullscreen seperti ini nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman nah, oke oke, jika tampilannya sudah seperti ini teman-teman bisa langsung aja ngikutin langkah-langkah saya membuat banner youtube atau sampul channel ya oke, langsung aja kita hapus tag-nya kita pilih gambar hapus disitu kita pilih oke selanjutnya kita tetap berada di menu yang tadi ya teman-teman ya yang kotak dua itu nah, langsung aja kita scroll selanjutnya kita bakal ngasih foto ya teman-teman ya ini kita pilih from gallery nah, disitu udah ada foto-foto yang kita download tadi ya teman-teman kita pilih ukuran banner yang kita download tadi langsung kita checklist nah, jadi gambar ukuran banner ini nanti bisa mempermudah proses pengeditan kita ya teman-teman biar nanti foto yang kita masukkan atau tulisan yang kita masukkan tidak terpotong ya teman-teman oke, langsung aja kita pilih tanda plus di atas selanjutnya kita pilih from gallery kemudian kita pilih lagi gambar yang kita download tadi ya teman-teman ini untuk background-nya yang kita download tadi kita pilih aja selanjutnya kita menyesuaikan ukuran yang kita perlukan sebelumnya jangan lupa untuk memastikan gemboknya tidak diaktifkan ya teman-teman agar kita bisa menyesuaikan ukuran yang kita inginkan oke, langsung saja kita sesuaikan ukuran yang kita inginkan ya teman-teman oke, ini ukurannya kita kira-kira aja ya teman-teman oke, kalau sudah selesai langsung saja kita pilih checklist nah, untuk menyesuaikan gambarnya ini kita bisa tarik atau geser aja ya teman-teman ya nah, kita tarik kita sesuaikan dengan gambar hitam di belakang itu ya teman-teman oke, jika sudah sesuai ukurannya langsung saja kita geser ke kiri ya teman-teman ya nah, disini langsung saja kita tarik kita tutup semua gambar hitam itu ya teman-teman kita tarik aja sampai full nah, disini sudah tutup semua gambar hitamnya ya biar nanti tampilannya bisa bagus untuk pengguna hp ataupun komputer nah, kita sesuaikan sekiranya belum pas oke, jika sekiranya gambarnya sudah sesuai langsung saja kita pilih menu di atas di sebelah kiri tanda plus itu ya teman-teman oke, kita pilih kotak 2 langsung kita pilih gembok nah, ini tujuannya biar nanti gambar yang kita pesan tadi terkunci ya teman-teman nah, jika sudah seperti ini kita sekarang sudah bisa mengisi tulisan atau gambar ya teman-teman nah, nanti kalau kita mau isi tulisan atau gambar kita fokus aja di tengah ini yang kita isi ya nah, di kotak tengah ini aja nah, nanti yang di samping ini kita biarin aja seperti itu kita fokus ke kotak ini aja ya karena nanti biar pas dilihat sama hp tidak ada tulisan atau gambar yang terpotong ya teman-teman oke, selanjutnya kita kasih tulisannya ya teman-teman kita tulis nama channel youtube kita oke, kita pilih tanda plus di atas kita pilih text nah, oke, kita tarik textnya ke tengah oke, kalau sudah seperti ini kita ketuk dua kali aja textnya ya nah, langsung aja kita tulis nama channel kita kita tulis nama channel youtube kita ya teman-teman kita tulisnya pakai huruf besar ya oke, setelah itu kita bisa lihat menu di bawah itu ya ada huruf A nah, kita pilih langsung kita scroll ke bawah terus kita cari phone nah, kita pilih phone nah, disitu kita bisa memilih berbagai macam phone ya ini terserah kalian mau pakai yang apa ini sudah pakai yang ini nah, setelah itu kita pilih warna untuk kelilingnya warna untuk keliling tulisan nanti nah, kita pilih ini kita aktifkan saja oke, setelah itu kita bisa memilih warnanya ya teman-teman ini warnanya bebas terserah mau pilih warna apa indah pilih warna merah nah, disini yang di bawah itu bisa untuk mengatur ketebalan warnanya ya kita atur aja, kita sesuaikan jika sudah sesuai, kita pilih checklist oke, setelah itu kita sesuaikan ukuran tulisannya ya teman-teman kita cari size nah, kita pilih size setelah itu kita sesuaikan aja ukurannya kita sesuaikan nah, ini contoh aja ya teman-teman ya oke, sekiranya sudah sesuai kita pilih checklist oke, kita pilih checklist oke, selanjutnya kita pilih menu plus di atas setelah itu kita pilih text nah, ini untuk tulisan di bawahnya ya teman-teman ini saya cepetin langsung seperti ini selanjutnya, jika kalian pengen nambahin foto kalian bisa pilih tanda plus di atas terus pilih from gallery nah, ini kalau kalian mau nambahin foto ya teman-teman ya tapi disini indah gak pake foto soalnya cuma buat contoh aja ya teman-teman ya selanjutnya kita pilih menu kotak 2 di bawah itu ya teman-teman setelah itu kita pilih ukuran gambar atau image size kita pilih custom lalu kita pilih youtube channel banner ya teman-teman terus kita oke oke, setelah itu kita pilih menu di atas ini, nah ini ya teman-teman kita pilih dan ada save as image kita pilih itu nah, disitu langsung kita save to gallery nanti otomatis banner yang kita buat tersimpan di gallery ya teman-teman oke, selanjutnya kita ke cara memasang banner channel atau sampul channel ya teman-teman kita buka chrome oke, langsung saja kita tulis youtube desktop nah selanjutnya teman-teman bisa langsung login ke youtube studio selanjutnya kita lihat menu di sebelah kiri dan kita pilih penyesuaian nah disitu ada tata letak branding dan info dasar kita pilih branding oke, disitu ada tiga pilihan foto, gambar banner dan watermark video jadi buat teman-teman yang mau ganti foto profil atau menambahkan foto profil bisa tekan upload atau ubah nah sekarang buat teman-teman yang mau masang banner youtube yang kita buat tadi langsung saja kita pilih upload selanjutnya kita pilih foto banner yang mau kita pasang atau yang kita buat tadi ya teman-teman kita pilih jelajahi nah kita pilih yang kita buat tadi nah jadi tampilannya seperti ini ya tidak ada tulisan atau gambar yang terpotong kita bisa lihat sendiri selanjutnya disitu ada tombol selesai kita pilih tombol selesai nah sudah selesai ya teman-teman selanjutnya kita pilih tombol publikasikan di sebelah kanan atas oke selanjutnya sekarang kita sudah bisa melihat tampilan banner channel kita atau sampul channel kita oke sekarang kita langsung saja lihat di aplikasi youtube kita pilih foto profil di sebelah kanan atas kita pilih channel anda nah ini dia teman-teman sekarang kita sudah bisa melihat tampilan banner channel kita atau sampul channel ya teman-teman oke teman-teman jadi ini dia cara memasang banner channel atau sampul channel ya dan teman-teman juga bisa request video tutorial apa yang selanjutnya harus indah buat teman-teman bisa request di kolom komentar atau DM di instagram aku ya oke itu tadi video tutorialnya semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini buat teman-teman yang belum berteman sama saya jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah situ dan tekan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap indah upload video terbaru terima kasih